Jasad Ardiansa alias Bama ditemukan pagi hari oleh gabungan tim evakuasi yakni Basarnas, Satpol Air, dan Relawan Laskar Sekaban. Korban ditemukan 30 meter dari tempat awal dia memancing bersama dua teman lainnya. Bama ditemukan dalam kondisi mengapung, di mana di beberapa bagian tubuh korban mengalami luka akibat benturan batu. Selanjutnya korban dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin untuk dilakukan pemeriksaan. Supani, selaku kepala tim pencarian dari Basarnas Pakal Pinang mengatakan, kegiatan pencarian oleh tim gabungan resmi dihentikan setelah korban ditemukan. Penemuan korban yang kedua atas nama Bama ditemukan pada pukul 9.35. Ditemukan oleh tim Sar Gabungan dan dari Pol Airud, Kesep Pol Airud yang dipimpin oleh Pak Asmadi. Korban yang pertama ditemukan adalah botol. Ada mungkin itu adalah botol korban yang mengapung, terus dikembangkan. Ada laporan dari masyarakat yang di daratan memberitahukan ada korban yang mengapung. Kondisi korban ditemukan tidak jauh dari korban Iqbal. Jarak sekitar 200 meter dari korban Iqbal yang ditemukan. Posisinya bagaimana Pak? Posisi korban saat itu telungkup. Terdapat dua korban hilang saat memancing di pantai tikus. Di mana korban pertama Iqbal ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tepi pantai tikus sehari sebelumnya. Sementara Rido, rekan korban yang selamat saat ini masih mengalami trauma. Dari Sungaliat Kebupaten Bangka, Firman Sah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.